Oke bismillahirrahmanirrahim Saya ingatkan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bagaimana Sekarang ya Jep Baik ya pada hari ini Semoga kita sentiasa Dari kesehatan Dan terlindungi Dari virus yang masih Ya yang masih Beredar yaitu corona Semoga kita terlindungi Baik sekarang Jangan terlalu mencari lagi Jangan terlalu mencari lagi Dengan masyarakat itu Dan sekipar Untuk percayaan Dan sekipar Kenapa ya Aku Gak naik lagu Ya Gak naik lagu Baik ya Kalau kekulangan Bisa mungkin Belajarnya lebih biar Kelajarannya Dengan hari ini Bisa dipanyakan Ya Yang mungkin Sekipar Masih ini Baik ya Jadi pas ya Masih juga sama ya Masihnya sama dengan Sebarang Tapi tadi pas Soalnya tanya Di WA Sampai Apa Penyakit-penyakit Penapasannya Tapi sebelumnya itu Kita juga harus belajar dulu Bagaimana Penapasannya kita Ya Baik Kita hari ini Belajar Sudah-sudah 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 Ya Tentang sistem Penapasan manusia Jadi Tema 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 semoga bermanfaat dan menambahkan kita ya belajar berdoa berarti di mulai semakin dengan ucapan saya semak siap oke kita ini belajar tentang sistem pernafasan manusia kita berlampas itu menghirup udara yang dinamakan Oksigen singkatannya dalam bahasa Iba itu O2 dan menguatkan karbon dioksida atau yang kita inginkan dari mana dari kedua kita yang kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan adanya tumbuhan kita bisa bernafas dan bisa hidup sampai saat ini andaikan tidak ada tumbuhan mau bagaimana kita hampa seperti kalau kita tahu di wangan kasa itu tidak ada tumbuhan itu orang hampa jadi kita maka dari itu tugas kita adalah menjaga seluruh atau tumbuhan-tumbuhan yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uang air tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi pajak risti luar pernafas terjadi pernafasan saya akan mengatakan kata-kata aksel bagaimana kata-kata aksel baik ya silahkan untuk pakai dan bisa kita sembuh saya bisa belajar mares saya bisa belajar mares ya saya tidak boleh ya tidak bisa baik ya baik ya baik ya aksel hari ini kita belajar dengan dua anak ya yang menurutkan sistem pernafasan berjalan manusia Jadi alat pernafasan berfungsi Jadi pernafas itu Kalau kita tahu di gambar ini Yaitu bagai hidung Ada varin Ada epiklontis Ada pita suara Berdekatan dengan laring Ada trachea Ada pangka-pangka Ada broncus Dua sisi ini Di sini ada diafragment Jadi kalau kita bernafas kan ada nafas Dan ada nafas perut Seperti itu ya Jadi di sini ada spek namanya diafragment Jadi biar rumah itu adalah Batas antara paru-paru sama perut Makanya ada istilah Istilahnya itu ada nafas paru-paru Sama nafas perut ya Saya mau tanya Kebiasaan kita kalau sehari-hari Pake nafas Atau perut Gak terasa loh ya Katanya kita pake nafas Aku salah nentang apa Jadi sekarang namanya diafragment Jadi ini adalah bagian-bagian Ini adalah dombak Apa namanya Alam pernafasan pintar Makanya kalau ini Aku mau pake selain proyektor Karena selain kamu paham Jadi kalau saya cuma kira-kira saja Mungkin ada fit Seperti apa ya pembakannya Paham ya Berarti ini adalah Alam-alam pernafasan kita Lanjut Sistem pernafasan manusia terjadi jari Di sini Sistem pernafasan manusia terjadi jari Apa saja ya Saya nggak tahu Tapi apa saja Masih ingat yang ini Sistem pernafasan manusia terjadi jari Tengah Pertama adalah Konggah hidung Kalau hidung ini ya Kan nggak mungkin tetap setaknya ini Konggah hidung Kolongannya Ya Tunggah hidung Yang kedua apa Ada saring Paling atas Setelah bandung Laring Ada laring Laring pak Saringnya ada terakhir Tunggah hidung Selainnya ada Broncus Tunggah bronchionus Dan Tunggah Tunggah Ingat ya Jadi ini adalah Sistem pernafasan manusia Terjadi dari Rongga hidung Farin Laring Trapea Broncus A dan Bronchionus Ya Dan Paru Paru Ya itu ya Jadi ada Satu Dua 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 Tunggah hidung Farin Laring Trapea Bronchionus Paru Paru Pastinya Tunggah Ya